Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Absali, nomor Induk Mahasiswa 2001678 Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang, Universitas Pendidikan Indonesia Kali ini saya akan mempresentasikan hasil artikel jurnal saya yang berjudul Pendidikan Karakter Anak Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran Dengang Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja nilai-nilai yang terdapat dalam dunia Dan mengetahui strategi pengajaran apa yang baik bagi guru untuk mewujudkan pendidikan karakter Hal yang melatar belakangi penelitian ini Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pendidikan karakter merupakan salah satu amanat dalam pendidikan Dan kewajiban bagi kita semua untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang berahlah, beretika, dan bermoral Membentukan karakter siswa tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat Karena memerlukan proses yang cukup lama Hal tersebut juga harus dilakukan dengan metode yang tepat dan efektif Salah satu cara menyenangkan yang dapat dilakukan untuk membentuk karakter siswa Salah satunya adalah Dengeng Dengeng sendiri merupakan cerita yang mengandung nilai-nilai sosial dan murah Yang dapat berguna untuk membentuk pendidikan karakter Salah satu tujuan pendidikan adalah menginternalisasikan nilai-nilai yang ditekankan pada etika spiritual Yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari Namun, arus internet saat ini tidak dapat dikendalikan Maka dari itu, untuk mengatasi dampak internet tersebut Guru dapat berlatih mendengeng untuk menciptakan situasi belajar-mengajar Dalam mempromosikan karakter yang baik dalam cerita rakyat atau dongeng Dan melalui dongeng, siswa dapat mempelajari karakter baik yang terdapat dalam dongeng atau cerita rakyat Dan siswa dapat menciptakan karakter yang baik sebagai model peran Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber dari buku, internet, artikel, dan referensi-referensi lain Teknik analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis semualit Yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan Dongeng merupakan suatu bentuk karya sastra yang ceritanya tidak benar-benar terjadi atau fiktif Yang bersifat menghibur dan terdapat ajaran moral yang terkandung dalam cerita dongeng tersebut Pendapat ini juga dipertegas oleh dudung Menurut dudung, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa Yang penuh hayalan atau fiksi dan tidak benar-benar terjadi Selain itu, kami juga menjelaskan bahwa pengertian dongeng adalah Cerita yang dituturkan atau dituliskan yang bersifat hiburan dan biasanya tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan Sedangkan karakter sendiri secara harfiah artinya Kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama atau reputasi Selain itu, menurut KBBI, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, ahlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain Nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam dongeng sangatlah baik Untuk membentuk karakter siswa atau peserta didi Nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam dongeng yaitu Nilai keberanian, sikap saling membutuhkan, sikap disiplin diri, penghormatan diri, bersikap adil, peduli sesama, saling melindungi, dan sikap hormat kepada orang lain Sikap bermusyawarah dan gotong royong Likolina menjelaskan bahwa nilai pendidikan karakter mengandung tiga unsur pokok Yaitu mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan Pendidikan karakter tidak hanya berhenti pada wawasan anak didik tahu dan paham tentang karakter-karakter mulia Tapi hendaknya membuat anak didik memiliki komitmen kuat pada nilai-nilai karakter Dan selanjutnya, anak didik terdorong untuk mengaktualisasikan nilai yang telah menjadi milik mereka itu dalam tindak dan laku kehidupan sehari-hari Dongeng memiliki beberapa manfaat bagi pembentukan karakter Yang pertama, mengajarkan budi perkerti Dan yang kedua, membiasakan budaya membaca di Indonesia Likolina mengatakan bahwa terdapat dua nilai moral dasar yang diajarkan kepada anak-anak di sekolah Yaitu sikap hormat dan tanggung jawab Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan meningkatkan profesionalitas guru Karena proses pembelajaran yang baik tentunya tidak terlepas dari peran serta guru yang mengelola di dalamnya Pendekatan struktural merupakan konsep dasar dalam menganalisis sebuah karya serta yang di dalamnya membuat teks cerita Pembentukan karakter melalui dongeng di sekolah dapat dilakukan dengan cara Yang pertama, mewajibkan siswa untuk membaca dongeng sekali setiap minggu yang disediakan di perpustakaan sekolah Yang kedua, guru membacakan dongeng yang menarik di depan kelas seminggu sekali atau dua minggu sekali Yang ketiga, siswa mencatat nilai moral dari dongeng tersebut Yang keempat, menyampaikan dongeng menggunakan metode bermain peran ketika pembelajaran dongeng juga cocok dengan karakteristik siswa sekolah dasar Yang dimana, siswa lebih suka mengerjakan secara berkelompok daripada mengerjakan secara individu Dengan menggunakan metode bermain peran, siswa diharapkan dapat memahami detail cerita dengan lebih baik Sehingga amanat yang terkandung dalam dongeng tersebut bisa terserap dengan baik dan merangsang diri siswa untuk menjadi lebih baik Kemudian, pada pembelajaran menceritakan kembali si dongeng dengan menggunakan metode bermain peran Siswa juga dapat melakukan praktik berbicara dengan lawan bicaranya melalui percakapan antar tokoh Ketika memerankan tokoh-tokoh tersebut, guru dapat menilai sejauh menang keterampilan bicara yang dimiliki siswa Siswa dapat berbicara lancar atau gugup, ketepatan dalam penggunaan artikulasi, bahkan skill dalam berbicara Hal ini menjadikan siswa terdorong untuk bisa menyesuaikan tutur katanya terhadap lawan bicara di dunia nyata Langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode bermain peran menurut Amri dan Ahmadi Diawali dengan menghangatkan suasana dan memotivasi siswa Kemudian, memilih peran, menyusun tahapan-tahapan, menyiapkan pengamat, tahap pemeranan, dan tahap diskusi Kesimpulan penelitian ini yang pertama, nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam dongeng diantaranya adalah Nilai keberanian, sikap saling membutuhkan, sikap disiplin diri, penghormatan kepada diri sendiri, bersikap adil, peduli sesama, saling melindungi, dan saling hormat kepada orang lain, sikap bermusyawarah, dan gotong royong Yang kedua, metode guru dalam menyampaikan dongeng kepada siswanya diantaranya adalah dengan mewajibkan siswa untuk membaca dongeng yang disukai Atau guru menyampaikan cerita dongeng dengan sangat menarik di depan kelas dan bisa pula menggunakan metode bermain peran Berdasarkan kesimpulan tadi, saya menyarankan sebaiknya guru tidak menyepelekan pembelajaran dongeng di dalam kelas Serta dapat memberikan motivasi pada siswa Maka dari itu, guru harus memperhatikan lebih mengenai strategi pembelajaran dongeng itu sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!